Assalamualaikum Mas Mas Welder di video kali ini saya akan coba membagikan cara pembuatan tralis pintu dan tralis jendela dari besi siku ukuran 3x3 dan besi hollow ukuran 3x3 kombinasi RAM expanded untuk para pemula seperti saya semoga video ini bisa bermanfaat dan simak sampai selesai langkah pertama setelah proses pemotongan kita bor terlebih dahulu untuk jalur baut skrupnya ini saya menggunakan mata bor 3,5 mili dan langsung ditimpa mata bor yang lebih besar supaya si bautnya seperti ini ya teman-teman tidak mengganjal atau lebih rata lalu setelah proses pengeboran kita set kerangka untuk bagian kerangka pintu dan kerangka tralis jendela ini kurang lebih hasil sementaranya seperti ini ya teman-teman ini mohon maaf saya lupa nyalain kamera untuk cara atau proses pengelasannya tapi saya yakin teman-teman udah kebayang ya lalu setelah itu kita langsung ke pengelasan atau pengesetan kerangka tralis pintu ini saya menggunakan besi hollow ukuran 3x3 untuk cara pengelasannya tetap sama ya teman-teman di video saya yang sebelumnya juga tetap sama setelah kita las cantum bagian sudut luar besi lalu kita ukur ulang atau cek kalibrasi supaya sudutnya center atau simetris setelah pas kita langsung las cantum bagian sudut dalam besi dan setelah itu lanjut ke pengelasan full dan langsung dibersihkan bekas pengelasannya ini juga berlaku untuk pembuatan kerangka bagian tralis jendela yang tadi ya teman-teman yang besi siku untuk tipe pengerjaan tralis pintu atau tralis jendela biasanya saya kurangin ukuran aslinya sekitar 5mm sampai 8mm supaya nanti pas pengesetannya itu lebih mudah atau tidak seret dan pemilihan bahan besi siku dan besi hollow ukuran 3x3 itu supaya tidak mentok dan ngikutin ukuran kusen lalu kita lanjut untuk pengelasan palang tengah ini untuk arah ke samping ya teman-teman untuk modelnya bebas aja sesuai permintaan atau sesuai selera teman-teman aja cara pengelasannya juga tetap sama kita las cantum terlebih dahulu lalu pengelasan full dan langsung dibersihkan bekas pengelasannya dan sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang udah dukung buat teman-teman yang baru bergabung bisa klik tombol subscribe di bawah ini agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan video bermanfaat lainnya dan jangan lupa untuk selalu tetap pakai safety equipment untuk pengelasan dan teman-teman gak harus selalu meniru cuplikan pengerjaan yang ada di video ini atau di video saya yang lainnya jadi teman-teman bisa lebih explore skill pengelasan maupun penggunaan power tool sendiri dan kita lihat ini untuk hasil sementaranya seperti ini ya teman-teman ini sudah saya tambahkan besi hollow ukuran 3x3 supaya lebar kunci slotnya itu cukup dan untuk cara pemasangan kunci slot seperti ini sudah ada di video saya yang sebelumnya di cara pembuatan pintu slidding lalu lanjut ke proses pemasangan fropil atau variasi untuk bagian palang tengah ya teman-teman ini saya menggunakan besi hollow ukuran 15x15 teman-teman juga bisa bikin dari besi plat strip untuk cara pembuatannya saya malkan terlebih dahulu ya teman-teman setelah itu dicabut langsung pengelasan full dan langsung dibersihkan bekas pengelasannya supaya kerak kesisaan pengelasannya itu enggak mengganggu lalu setelah itu kita pasangkan dan dilah cantum cuma di beberapa titik aja ya teman-teman tapi yang penting dipastikan kuat dan lalu kita lihat ini untuk hasil sementaranya seperti ini ya teman-teman dan lalu lanjut kita langsung ke proses pengelasan flat asher di bagian palang tengah ini saya menggunakan flat asher ukuran ketebalan 0,8 mm saya rasa cukup kuat terus untuk cara pengelasannya cukup dilah cantum seperti ini ya teman-teman di beberapa titik dan dipastikan harus kuat lalu setelah itu kita lanjut ke pengelasan engsel bubut sebelumnya sudah saya las menggunakan plat strip seperti ini ya teman-teman nah jadi untuk besi siku yang 3x3 itu untuk tralis pintu itu sebagai kusennya ya teman-teman dan penggunaan besi hollow ukuran 3x3 di kerangka pintu itu sesuai budgeting aja atau sesuai kebutuhan teman-teman juga masih bisa pakai besi hollow ukuran 3x6 untuk kerangka pintu untuk cara pemasangan atau pengelasan engsel bubutnya itu sama aja ya teman-teman dilah cantum lalu dilah full dan sebelumnya sudah saya tambahkan plat strip itu supaya ngejaga tidak sobek di bagian besi hollow atau di bagian kerangka atau diganti dengan besi beton supaya pengelasannya lebih kuat lalu setelah itu kita lanjut ke pemasangan RAM expanded ini untuk cara pemasangannya saya biasanya di emalkan terlebih dahulu ya teman-teman supaya lebih pas tidak terlalu jauh juga enggak terlalu seret juga setelah itu tinggal kita las cantum di beberapa titik itu sambil di center ya teman-teman lalu setelah pas kita lanjut ke pengelasan full dan ini posisi siram expandednya itu di as tengah sesuai permintaan yang order dan Oh ya untuk posisi si profil yang dipalang tengah tadi itu saya agak sedikit kedalam ya teman-teman atau teman-teman itu juga bisa rata luar atau as itu sesuai permintaan atau sesuai selera teman-teman aja hai 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 dan kita lihat ini untuk hasil sementaranya seperti ini ya teman-teman ini untuk handle pintunya saya bikin dan pasangkan model seperti ini aja supaya lebih simple atau teman-teman bisa menyesuaikan sesuai selera lalu kita lanjut ke pengelasan jari-jari atau isian untuk tralis jendela ya teman-teman ini juga saya bikin sesimpel mungkin aja yang pertama karena saya ngepasin sisa bahan atau ngepasin budgeting ya teman-teman terus selain itu juga supaya lebih terlihat seragam aja ya teman-teman dan untuk besi nakonya atau besi kotaknya itu saya menggunakan besi nako ukuran 8 mili ya teman-teman dan untuk celah jaraknya itu saya kasih 11 cm ya teman-teman saya rasa cukup enggak terlalu gede enggak terlalu kecil juga dan itu supaya lebih memudahkan kita ketika nanti akan melakukan perawatan pengecetan atau pembersihan kaca dan menurut saya ini cukup aman ya teman-teman lalu kita lanjut ke proses pemasangan ini untuk pemasangan tinggal kita paskan seperti ini aja biasanya saya itu setelah dipaskan saya kunci terlebih dahulu ya satu atau dua baut skrup setelah itu kita pasangkan untuk tralis yang satunya lagi ya teman-teman karena ini model jendelanya double seperti ini setelah semuanya dipastikan pas atau sejajar kita lanjut ke penyekrupan full di bagian seluruh titik lubang yang pengeboran yang telah kita sediakan atau kita buat sebelumnya lalu setelah itu kita lanjut ke pemasangan tralis untuk bagian pintu dan untuk bagian pintu ini untuk langkahnya sama aja ya teman-teman ini juga kita paskan terlebih dahulu terus kita kunci di beberapa titik lalu untuk nanti si kunci atau si lubang slotnya itu kita buka kembali terus kita agak sedikit dibobok ya teman-teman untuk kaitan kuncinya setelah benar-benar pas langsung kita ke penyekrupan full di bagian seluruh titik pengeboran yang telah kita sediakan dan lalu kita lihat ini untuk hasil akhirnya Alhamdulillah wawak dia teman-teman haha untuk kesannya ini ya minimalisnya ada terus industrialnya juga cukup ada karena kita pakai RAM expanded terus untuk catnya kita menggunakan cat warna hitam dok itu sesuai permintaan yang order ya teman-teman dan mungkin nanti untuk kusennya itu bakalan di cat ulang ya teman-teman disesuaikan dengan warna yang pas karena memang rumahnya ini belum beres banget ya atau belum dihuni dan nanti untuk palang tengah atau profilnya itu rencananya bakalan dikasih motif kayu pakai kertaship atau HPL supaya menambah kesan elegan dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini terima kasih banget buat yang order buat yang udah dukung buat yang baru bergabung juga terima kasih banget mohon maaf atas segala kekurangannya semoga video ini bisa bermanfaat sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya dan wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih